Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, berkunjung ke rumah tempat lahirnya Jendara Besar Abdul Haris Nasution di Desa Hutap Pukut Jaya, Kecamatan Kota Nopan, Keupatan Mandeling Natal. Kunjungan ini dilakukan usai melaksanakan kunjungan kerjanya di beberapa desa di wilayah Kecamatan Ulupungkut. Kedatangan gupsu dan rombongan disambut Caman Kota Nopan, Pangeran Hidayat SH, Kapolose Kota Nopan AKP Budi Siombing, dan Ramil 14 Kota Nopan, Ledandua Khairullah, Kepala Desa Hutap Pukut Jaya, Bahrain Lubis, dan Keluarga Besar Jenderal Abdul Haris Nasution yang tinggal di Hutap Pukut Jaya, Yusuf Nasution dan Mudadi Lubis. Kemudian Ketua Ikatan Pemuda Hutap Pukut, Abdullah Batubara, beserta tokoh masyarakat lainnya. Begitu sampai di depan rumah, tempat lahirnya Jenderal Abdul Haris Nasution, Gubernur Sumatera Utara langsung memasuki rumah panggung tempat lahirnya Jenderal Abdul Haris Nasution, dan langsung melihat secara dekat kondisi ruang tamu, kamar, dan dapur. Foto-foto Abdul Haris Nasution yang dipajang di dinding rumah dilihat Gubernur satu persatu. Sedangkan dari pihak keluarga, Mudani Lubis dan Bahrain Lubis, menjelaskan keberadaan foto tersebut satu persatu kepada Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, dalam kesempatan itu menyampaikan, Kita mengenang pahlawan yang legendaris. Orang tidak banyak yang tahu, Abdul Haris Nasution itu lahir dan dibesarkan di rubah ini. Saya sendiri orang Sumatera Utara baru tahu ini. Saya lihat di foto yang dipajang, beliau didampingi Bapak Prabowo Subianto dan Kibla Zain, yang kedua-duanya merupakan mantan komandan saya, Ujar Gubernur Sumatera Utara. Ditambahkan gupsu, Abdul Haris Nasution telah menghadapi keganasan G30 SPKI. Beliau salah satu saksi hidup yang selamat ketiga itu. Usai melihat ruangan rumah panggung yang diperkirakan berusia 100 tahun itu, Gupsu langsung menuju rumah di depannya, yang juga merupakan rumah Abdul Haris Nasution. Di dalam rumah yang rencananya akan dibuat perpustakaan ini, berjajar buku-buku hasil tulisan Jenderal Abdul Haris Nasution. Buku-buku yang judulnya mencapai puluhan itu tersusun dengan rapi, di atas rap yang sudah disediakan. Gubernur Sumatera Utara juga sempat membaca dan melihat-lihat buku karangan Jenderal Abdul Haris Nasution tersebut. Kita perhatikan Gubernur Sumatera Utara, Idi Rahwi Hadi, sedang mengisi buku tamu yang telah disediakan di rumah tersebut. Kita perhatikan Gubernur Sumatera Utara, di Dampingi Caman Kota Mopan, Panggeran Hidayat Esha, kemudian Kepala Desa, Huta Pukul Jaya, Bahrain Lubis. Di dalam rumah ini terdapat puluhan buku yang tersusun dengan rapi, hasil karangan Jenderal Abdul Haris Nasution. Berikut ini pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Idi Rahwi Hadi, saat meninjau rumah tempat lahirnya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, di Desa Huta Pukul Jaya, Kecamatan Kota Mopan, Kabupaten Mandailing Natal. Kita mengenang pahlawan kita. Pahlawan yang melegendaris. Orang tidak banyak tahu Abdul Haris Nasution, yang lahir, kecil, dibesarkan di rumah ini. Orang tidak ada yang tahu. Saya sendiri yang orang Sumatera Utara baru tahu ini. Tadi saya lihat di foto, beliau sempat dijampingi oleh Prabowo, Supianto, dengan Kiflan Zain, dua-dua mantan komandan saya. Beliau menghadapi keganasan pada masa Gestafu, pemberontakan G30 SPKI. Beliau salah satunya saksi hidup yang selamat. Yang saat itu dibuatlah patungnya di Makostrat. Saya pangkostrat saja. Memang saya berdoa bisa sampai ke tempat ini. Dan tanpa disadari, tanpa yang kita rencanakan, saya menjadi gubernur dan akhirnya sampai kemarin. Karena istri saya baru lubis yang kampungnya ada di Pagur. dan saya baru dari Ibu Pungkot. Ibu Pungkot adalah daerah yang bersejarah juga bagi orang mandailing. Khususnya Marga Lubis. Ada Raja Junjungan Lubis. yang mempertaruhkan dirinya pada zaman Belanda rela dia mempertaruhkan dirinya dibuang sampai ke Ambon. Agar kampung ulu Pungkot itu tidak dibakar. Begitulah pemimpin-pemimpin masyarakat. Termasuk ini yang kita saat ini. kita doakan beliau Al-Fususan semua Allahi Abdul Haris Nasution Bin Abdul Halim Allahumma firlahu warhamfu wa'afii wa'fu'anku Al-Fatiha 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 Wassalam Hiliya secara dekat rumah tempat lahirnya Abdul Haris Nasution Gubernur Sumatera Utara mohon pamit kepada keluarga untuk beranjak pulang menuju kota penyembungan Kabupaten Mandailing Natal Kehadiran Gubernur Sumatera Utara disambut dengan gembira Apalagi Gubernur Sumatera Utara langsung menyelami orang tua dan anak-anak yang kebetulan berpas-pasan dengan beliau Gubernur Sumatera Utara kita perhatikan melembaikan tangan, tanda pamit dan mohon izin untuk melaksanakan perjalanan selanjutnya Menuju Ibu Kota, Kabupaten Mandelingatal, yaitu Panyabungan Kehadirannya di Desa Utapu Kudja ini memang sangat diharapkan Ini kita perhatikan Gubernur Sumatera Utara menuju mobil dinas Keratangan Wilau berserta rombongan ini disertai dengan pimpinan OPD Provinsi Sumatera Utara Demikian kita sampaikan dari rumah tempat lahirnya Abdul Harisah Setyon Di Desa Utapu Kudja, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandelingatal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!